Pembawaannya terlihat santai, gaya bahasanya pun mudah dimengerti. Tapi dibalik itu, ada wanita cerdas dan berani, yang penuh dengan semangat untuk mencoba segala tantangan di depannya. Sosoknya pun begitu aktif menyuarakan kepeduliannya pada orang lain, terutama perempuan Indonesia, Putri Jawa Timur, yang saat ini menjadi ikon milenial di ranah politik. Inilah dia, Latifah Marina Al-Ansore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di acara Benang Merah Bang Yos. Nah, tamu saya kali ini, dia seorang wanita yang jujur saja saya kagumi ya. Dia masih muda, cantik, enerjik, juga seorang politisi. Dan ini pertama kalilah saya mengundang politisi wanita Indonesia. Langsung yuk kita sapa. Latifah Marina Al-Ansori. Halo, Bang Yos. Terima kasih banyak saya udah diundang. Latifah, setahun saya kamu orang Jawa Timur ya. Nggak. Nggak? Masih bisa ngomong Jawa? Bisa. Bisa ya? Oke. Sangat apa namanya ya, saya rasa menginspirasi banyak orang cerita tentang Latifah ya. Mulai dari kecil, kita ingin tahu seperti apa sih waktu kecil kamu itu. Keluargamu termasuk yang kecukupan atau pas-pasan atau bagaimana ya. Terus yang lebih hebat lagi saya dengar, umur 14 tahun pun kamu sudah berorganisasi. Bisa kamu ceritakan? Terima kasih banyak. Saya sudah diundang ke sini, Bang Yos. Sedikit cerita tentang saya, seorang Latifah yang masih kecil. Saya lahir di Samarinda. Saya anak yang gembul, gendut banget waktu kecil. Sampai saya SD. Orang akan panggil saya kentang waktu itu. Sampai saya umur 10 tahun di Samarinda. Saya masuk SD, cukup dini. Bentar dulu, kalau ke Samarinda orang tuamu kerja di sana atau bagaimana? Orang tua saya transmigrasi jaman dulu. Jadi bapak saya dari Buku Jutuboro ke Samarinda. Lalu kuliah di sana, bertemu ibu saya yang datang dari Payakumbu, Sumatera Barat. Ke Samarinda juga. Sama-sama ketemu waktu kuliah. Jadi orang tua saya menikah, punya tiga anak, perempuan semua. Saya anak nomor dua. Saya sekolah sampai SD di Samarinda. Lalu saya disekolahkan jauh ke Surabaya waktu itu. Dari Samarinda ke Surabaya? Surabaya. Dari apa kamu ke Jawa Timur ini? Dari SMP, Pak. SMP? SMP. Jadi kamu sudah pisah dengan keluarga? Betul. Orang tua. Di sana in the coast atau apa? Disewakan rumah saja gitu. Dekat sama sekolah yang penting. Jadi saya jalan kaki saja. SMP sudah dilepas ya? Sudah. Sudah. Kakak saya juga begitu. Kakak saya dilepas ke Pondok Santren. Kalau saya ke sekolah swasta. Sama-sama di Jawa Timur gitu kan. Tapi jauh. Dan waktu itu, umur 14, saya mendapatkan beasiswa untuk SMA ke Aladzhar di Mesir. Dan sama waktu itu, orang tua saya konsepnya berpikir, anak ini, anak kami, harus punya wawasan lebih luas. Suatu hari ketika sudah lebih dewasa, bapak saya pernah bilang, nak, sekarang zaman itu sudah berubah. Bapak nggak tahu anak-anak bapak ini perempuan-perempuan semua. Nanti gimana kalau bapak sudah nggak ada. Tetapi kalau kalian punya wawasan, punya pendidikan yang cukup, bisa bekerja, kan bapak tenang kalau terjadi apa-apa sama kalian. Dan dari situlah, baik kakak saya, saya maupun adik saya, kami punya pengalaman sekolah jauh-jauh dari rumah. Disuruh mandiri, tidak hanya luar kota, tetapi juga sampai ke luar negeri. Waktu SMA dapat ke Aladzhar, Mesir, dari puluhan peserta ujian, kami yang lulus lima orang. Walaupun saya nomor lima, Bang. Ya, tapi yang penting. Yang penting pergi. Waktu itu saya masih 14 tahun. Nah, ketika saya ke Mesir, di Mesir itu yang anak SMA itu kan cuma sedikit, orang Indonesianya. Kayak pertahun, sejak tahun 2003, saya angkatan 2005 ya, orang Indonesia yang sekolah SMA itu cuma lima orang setahun. Sehingga kami kayak sudah dianggap secara tidak sadar oleh komunitas mahasiswa di Mesir, namanya mahasisir gitu, mahasiswa di Mesir, kayak, oh itu kayak anak kuliahan juga. Jadi secara tidak langsung, kami-kami yang masih SMA, ikut aktif dalam organisasi yang biasanya mahasiswa ikuti. Nah, itu saya ikut aktif di organisasi PCINU. Namanya apa organisasi itu? Perwakilan cabang istimewa Nahdlatul Ulama, yang di Mesir. Lalu berbagai organisasi lainnya, seperti organisasi kekeluargaan Jawa Timur, itu ada namanya Gama Jatim. Ya, saya ikut-ikut aja. Jadi apa panitia konsumsi oke, panitia kepesertaan oke. Karena bagi saya, saya tidak terlalu banyak memikirkan mencari apa di situ, tetapi, oh, oh, this is life, oke. Saya seperti itu sih orangnya. Udah lulus SMA, terus kamu meneruskan juga di Mesir, di universitas, dan fakultas yang kamu pilih jurusan politik. Betul. Kenapa? Well, I was that shallow. Tetapi saya punya impian waktu SMA. Apa itu impiannya? Waktu SMA itu, kami kan rote-rote kuliahnya di Al-Azhar. Oh, Al-Azhar ya. Apa sih kampus yang lain di Mesir ini? Oh, paling top itu Cairo University. Ada semenurut saya bilang. Oh, iya? Gitu. Kenapa paling top? Wah, itu pokoknya nomor satu deh. Kayak di Indonesia ini UI seperti Universitas Indonesia. Dan kamu bisa masuk ke situ ya? Alhamdulillah bisa. Dan itu ada perjuangan yang unik juga, Bang. Jadi, tapi tidak hanya itu. Secara spesifik kenapa akhirnya saya mengambil jurusan ilmu politik. Karena senior saya ini bilang lagi, ada satu fakultas di sana yang paling bagus. Dan itu tidak hanya paling bagus, tapi paling elit se-Afrika dan Timur Tengah. Itu ada di Cairo University. Apa itu? Fakultas Ilmu Ekonomi dan Politing. Jadi lulusan di situ itu bergensi lah gitu ya? Bergensi. Pasti jadi dubes. Jadi diplomat. Ada yang jadi perdana menteri di situ. Menteri-menteri ada. Kalau di Mesir, Bang. Kalau misalnya dengar lulusan dari FAPS. Saya katakan FAPS kan. Faculty of Economics and Political Science. Mereka langsung, wah. Jadi saya merasa, oh aku sesuatu ya gitu kan. Jadi orang langsung terkagum-kagum ya? Terkagum-kagum. Nah, saya waktu itu sedangkali itu berpikir, oh berarti itu fakultas yang bagus ya. Jadi waktu ketika saya berusaha mendaftar, saya mendaftar ke situ. Ternyata masuk. Dan di situ pula saya melihat, oh banyak juga ya mahasiswanya yang perempuan. Bahkan mayoritas. Di situ saya melihat sisi lain dari politik, bahkan dasarnya ilmu politik, bahwa perempuan itu bisa dididik dengan baik kok. Soal ilmu politik. Iya, iya, iya. Terus setelah lulus ya, terus kamu kalau nggak salah pernah sempat jadi jurnalis. Betul. Di tempat konflik. Itu yang aku kagum. Saya masih mahasiswa sih waktu itu. Waktu mahasiswa? Udah jadi jurnalis di daerah konflik. Gini ya, Latifa ya, saya ini kan latar belakangnya militer ya. Betul, Pak. Saya pernah di daerah konflik lah gitu kan. Dan ada seorang wartawan perang yang ikut saya gitu. Dan itu sebenarnya tidak kurang-kurang bahayanya. Karena peluru itu tidak milih-milih orang. Bisa kena siapa saja. Termasuk korban dari jurnalis. Itu saya kira di konflik terutama di Temur Tengah itu sudah banyak contohnya. Kenapa kamu kok ngambil risiko seperti itu? Percaya atau enggak percaya, saya waktu itu hanya berpikir, oh dapat tugas dari kantor, yaudah pergi aja. Seperti itu. Oh itu memang tugas dari kantor ya? Betul. Oke. Jadi saya menjadi jurnalis di daerah perang karena ada Arab Spring di Mesir. Dan saya berpikir, oh saya mungkin bisa membantu media outlet yang mungkin membutuhkan berita dari Mesir dan Indonesia gitu kan. Saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya. Mungkin ada kesempatan. Ternyata nyambung lah itu dan saya jadi jurnalis. Namun saya memulai itu bukan sudah punya pengalaman luar biasa. Saya memulai dari nol, bahkan di bawahnya nol lagi gitu. Saya meliput, sesuai diajarin. Begini loh caranya ngambil video, oke edit video, pasang segala macem. Zaman sekarang editing video atau mengirimkan video sudah sangat cepat. Zaman dulu edit videonya secukupnya karena kita mahasiswa laptop kan apa adanya ya bang ya. Sudah gitu ketika saya bertugas di Palestina, ketika ada perang antara Israel dan Palestina, internet itu kan biarpet. Saya harus duduk di lobby hotel hampir 20 jam. Cuma nungguin dari 0% sampai 100% itu kekirim ke Jakarta. Sekarang mungkin ngirim-ngirim 20 detik. Ya, ya. Atau 20 menit. Dulu saya harus tunggu 20 jam. Itu tahun berapa kamu ceritakan? Yang saya ceritakan ini terjadi sekitar 2011 atau 2012. Sekitar tahun ini. Jadi pengalaman itu... Yang masih kamu ingat apa pengalaman di daerah konflik itu coba? Beberapa yang saya masih ingat adalah tidur itu takut, bangun juga takut. Karena saya kan tidur... Tidur takut, bangun juga takut. Iya. Karena kita tahu tidur itu di hotel kalau yang di Palestina, kita dikasih tahu itu basisnya hamas. Basisnya pemberontak. Bisa di pembandir kapan saja? Karena hotel sebelah sudah hancur. Hotel itu masih bagus. Kapan giliranya? Mengerikan sekali. Waktu di Libya, waktu kami meliput, hotel itu kosong. Cuma ada wartawan. Bayangkan, bang, itu hotel yang maha besar. Mungkin kelasnya kayak segede hotel Indonesia Campinski itu. Gede kan? Isinya mungkin tidak ada 20 orang. Karena orang tidak berani ya? Orang tidak berani, isinya wartawan doang. Yang wartawan-wartawan asing kan? Tapi kita juga tahu. Di antara wartawan itu ada Latifah? Ada, saya. Itu namanya bonek ya? Bonek dari Siawan Timur. Iya. Asli itu bonek. Bondonekat. Itu saya, kita juga pada tahu. Jadi kalau malam itu mulai dong kedengaran bunyi teng. Bunyi teng. Oke. Bom, bom, bom. Oke. Oke. Gitu kan. Kalau tidur takut kebom, bangun takut kenapa-kenapa. Apalagi saya perempuan. Ketika terjadi kerusuhan di Mesir, saya mahasiswa, kan saya basisnya di Mesir, di Cairo. Saya serumah ada enam orang tinggal. Perempuan semua. Salah satu dari kami etnisnya Tionghoa. Sehingga dia punya memori yang dalam tentang kejadian 1998. Dia bilang ke kita. Terus, Kak, kalau begitu kita mesti ngapain? Kita harus tutup. Wah, apa? Ini pintunya. Pintu itu, bang. Koper kita taruh depannya. Kursi. Padahal kita memang tinggal antara delapan sih. Begitu kan. Tapi kan kita mana tahu. Dan kita sudah tahu. Dari berita, kerusuhan itu akan nyampe ke jalanan depan rumah. Depan apartemen ini. Saya tidur, nyelipkan pisau di bawah... Apa? Meletak? Pisau. Oh, pisau. Kenapa? Di bawah kasur. Takut kalau ada yang dobrak, terus memperkosa kita-kita. Paling enggak sudah... Jadi sudah siap fight kamu ya? Iya. Seterikaan itu, sudah saya siapin dekat colokan gitu. Supaya kalau kuda kedengaran dor-dor-dor, kita bisa nyalain, itu panas kita lempar. Sudah niat banget. Maksudnya kita harus berjaga-jaga. Dan kita perempuan semua. Jalan keluar dari situ, kalau enggak lewat pintu, ya berarti selompat dari jendela ke bawah. Mati dong. Tocun bebas namanya. Iya. Kita sudah lihat, waduh, itu daun-daun di bawah itu tidak mungkin bikin kita hidup. Gitu kan. Jadi, ada beberapa memori yang memang terlintas. Masih teringat segar di pikiran saya. Namun yang betul-betul teringat adalah memori ketika mau tidur. Takut. Mau bangun takut. Tidur itu bisa jam 4 pagi. Karena harus kirim berita dulu ke Jakarta. Jakarta berada 5 jam. Bangun pagi, Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Terus keluar, udah reruntuhan. Seperti itu. Terus dari pengalamanmu itu tadi ya, kamu kan dapat sertifikasi internasional Amerika. Itu apa? Bisa diceritakan tentang apa? Jadi mediator itu. Jadi, waktu saya ke Amerika, saya ambil kuliah resolusi konflik. Oh iya, kamu Tiano juga kuliah juga di... Di mana kamu kuliah di... Di University of Massachusetts, Boston. Di Boston itu. Iya. Itu jurusan apa? Resolusi konflik. Karena saya ingin mengambil sesuatu yang linier dengan bidang kerja saya dulu. Gitu kan. Oh, konflik nih. Apa ya? Maka saya masuk. Lalu salah satu mata kuliahnya adalah mediasi. Nah, di sini sehingga kami mendapatkan kemampuan untuk melakukan mediasi dari mediasi kalau konflik rumah tangga, pasangan, sampai yang internasional. Di akhir dari mata kuliah ini dan kuliah ini, kami harus magang dulu di pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Amerika. Selesainya, kami diberi sertifikasi yang bisa kita pakai untuk menjadi mediator. Yes. Hebat ya. Luar biasa, Dian. Nah, setelah dari Amerika ya, pulang ke Indonesia, katakan. Dan terbilang masih muda. Lalu terjun ke dua politik. Apa begitu? Betul. Saya, tapi bergabung ke politik, waktu itu saya masih di Mesir juga, Bang. Yang mendorong apa kamu masuk ke politik itu? Karena latar belakang kuliahmu dan sebagainya tadi bidang politik ya? Betul. Jadi, ketika bertemu dengan institusi partai politik, itu tidak menjadi sesuatu yang aneh buat saya. Karena saya kan mahasiswa ilmu politik. Itu pendidikan sehari-hari. Tetapi kan di kuliah tidak diajarin politik praktis. How to be politician. Itu enggak. Kita diajarin ilmu politik. Bagaimana melakukan penataan negara yang baik. Memahami dasar-dasar politik. Itu yang diajarin. Sat-sat-sat-sat politik. Itu enggak ada. Nah, sistem politik kita sudah kayak gitu belum? Sekarang ini kenyataannya yang setelah kami ikutin. Justru itu yang menarik, yang membuat ketika saya mengetahui soal partai Nasdem, saya melihat, oh partai ini visinya besar sekali ya ke masa depan Indonesia supaya lebih bagus. Itu alasan kamu memilih Nasdem dari semua partai politik yang ada? Iya. Jadi, karena saya mahasiswa di sana, tentu ada perbedaan sistem politik ya. Bang Yus di Mesir, Indonesia. Negara, semua negara itu pasti berbeda. Tetapi kan kami tentu diajarin bagaimana sebaiknya sebuah negara itu. Yang mana jelas kok sama dosen itu dikasih tahu, tidak ada satu yang kamu bisa bilang, oh dictatorship itu bagus, oh demokrasi itu bagus, oh ini paling bagus. Karena harus nyambung sama masyarakatnya, rakyatnya. Rakyat itu punya sejarah dari zaman setahun berapa ribu tahun yang lalu, yang DNA-nya ini menjadikan mereka karakter. Di Indonesia menjadi karakter Pancasila. Cocok di sini, belum tentu cocok di negara lain. Betul. Ketika saya mau mempresentasikan di kelas di Mesir sana tentang Pancasila, mereka semua bingung, teman-teman saya. Apa tuh? Makanan apa tuh? Iya, terutamanya dari Afganistan. Latifa, negara kamu kok enak ya? Kok enak katanya? Kenapa bisa adil? Kenapa care sama masyarakatnya dalam konsep dasar ideologi ini? Oh, saya anak muda, waktu itu kan cuma tahu Pancasila 1-5. Tidak mendalami. Mendalami karena seluruh dosen presentasi. Itu apa adanya? Tetapi dari situ, ketika saya mendapatkan respons seperti tadi dari teman saya yang dari Afganistan dan dari Mesir, lalu saya berpikir ulang, memang berbeda. Saya, karena saya adalah rakyat Indonesia yang ideologinya Pancasila dan Pancasila itu adalah karakter bangsa Indonesia, merasa itu biasa. Tetapi bagi orang lain, itu sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan mereka kayak, kalau gitu saya juga maulah ke Indonesia, gitu kan, WD, gitu kan. Nah, dari situ ketika saya masuk ke politik, saya juga melangkah ya ringan-ringan aja. Walaupun saya tidak menyangka saya akan di politik sejauh ini, selama ini. Begitu banget. Jadi sebenarnya kelanjutannya apa, kemasan masuk politik, gitu, apa namanya ya, target berikutnya apa sih? Menikah. Ya, pastilah ya. Tapi sebelum itu ya, kembali ke masalah politik tadi ya, mestinya ada dong, kamu mungkin mau ke legislatif, apa satu saat di eksekutif, nyalon dari Gubernur Jawa Timur, bisa dong. Bisa sih. Dengan modal kepandaianmu, pengalamanmu, keberanianmu itu, aku amat yakin kamu bisa. Bisa sih. Namun saya rasa setiap orang punya appetite masing-masing ya, rasa selera masing-masing. Ketika saya masuk ke partai, saya direkrut waktu itu, saya masih bekerja, lagi magang di Jakarta, direkrut masuk ke Nasdem. Saya cuma, oh ya. Pengetahuan saya soal Nasdem hanya dari bendera yang banyak banget di jalan. Gak selesai-selesai bendera waktu itu. Di tahun Nasdem baru berdiri, 2011, Jakarta. Bendera banyak banget ya, gitu. Nasdem, Nasdem, oke, gitu kan. Oh, partai politik. Lalu di TV, iklan. Oke, gitu kan. Lalu direkrut, oke, gitu kan. Karena saya rasa, oke lah. Saya baca, oke. Dan saat itu saya men... Cocoklah dengan hati nurai minimu itu cocok. Betul. Dan saya juga mengatakan seperti ini, oh mungkin inilah waktunya saya mempraktekkan apa yang saya pelajari. Agar ilmu saya tidak terbuang sia-sia. Dan di situ saya juga menyadari satu hal. Saya sangat bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan untuk sekolah tinggi-tinggi jauh-jauh. Kan gak banyak orang Indonesia dapat kesempatan ini. Sehingga saya rasa ada baiknya saya memanfaatkan ilmu saya agar bisa lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat lebih banyak. Partai politik menjadi salah satu kanal yang baik. Di masa yang saat ini, tahun-tahun ini, menjadi bermanfaat lebih banyak untuk generasi milenial, generasi Z, teman-teman, anak-anak muda. Dan dari situlah membuat saya ringan-ringan saja di politik dan tidak terlalu memikirkan nanti mau jadi apa. Dan sehingga saya sampai ke jabatan ketua DPP, pengurus harian di Partai Nasdem. Itu jabatan tinggi dengan umurmu yang relatif masih muda loh. Iya, dan saya ketua yang paling muda Bang Yus. Ya, pastilah. Kayak bunyunya anak bungsu. Itu saya juga penguang gitu. Seperti itu. Itu antara yang saya kagum sama kamu. Bagaimana kamu mengkatakan mengedukasi para generasi muda itu sebaiknya gimana? Dalam konteks berpolitik ini. Saya tanyakan dulu ke mereka. Mereka mau tahu apa? Apa yang biasanya terjadi dalam diskusi tentang politik yang selama ini berlaku adalah bagaimana si Indonesia ini harus maju ke depan? Bagaimana pembangunan itu harus dilakukan? Hal ini yang sudah dalam tarafan kita punya visi yang besar. Sementara anak muda masih punya masalah rasa percaya diri. Meyakini kalau saya ini bukan beban keluarga, saya ini bisa menjadi anak yang dibanggakan orang tua, saya nggak dianggap bodoh ketika masuk ke suatu tempat. Hal-hal dasar. Bang Yos percaya nggak kalau ada orang yang nanya ke saya, Kak, berapa sih umur minimal masuk partai politik? Itu pertanyaan? Pertanyaan. 17 tahun. Dan ketika saya kasih tahu ini ke teman-teman saya, mereka kata, emang orang nggak tahu? Teman-teman yang politis sih. Padahal nyatanya nggak tahu loh. Ya kan? Oh berarti saya bisa dong Kak, saya sudah 19 tahun. Gitu. Ada loh dewan yang juga nggak tahu. Oh 17 tahun nggak boleh ya? Ada. Ini hal dasar. Kak, boleh nggak kalau saya ini cuma lulusan SMA masuk politik? Oh boleh, siapa yang larang? Gitu kan. Boleh ya Kak, nggak apa-apa ya Kak. Hal ini. Jadi saya tanya, apa yang pengen kamu tahu? Jadi sebenarnya partai politik itu apa? Itu yang saya jelaskan. Sehingga teman-teman muda itu merasa percaya diri, menjadi bagian dari partai politik. Dan ini yang saya lakukan terus-menerus, baik dalam kaderisasi maupun perekrutan anggota baru ke partai Nasdaq. Saya mengambil slot di bagian di mana itu kosong. Yaitu menjelaskan kepada teman-teman muda hal-hal yang sangat kasar tentang partai politik. Dan it's okay to start from zero. To start from nothing, nggak tahu apa-apa. It's okay kakak memulai dari inol nggak tahu apa-apa. Nggak kenal siapa-siapa. Nggak ngerti apa-apa. Saya juga dulu gitu. Modal saya adalah ilmu politik. Tapi saya tidak kenal siapa-siapa. Saya tidak tahu how to do and don't di politik. Saya tidak tahu. Tapi sekarang saya tahu lebih baik, saya tahu lebih banyak, saya kasih tahu. Ya betul lah. Karena banyak ya anak-anak muda yang merasa kebingungan. Harus bagaimana apa. Lagi sekarang ini kan bisa dikatakan tahun-tahun politik kan. Nanti tahun depan ada pemilu gitu. Sehingga mereka juga bagaimanapun dia punya hak pilih ya. Saya harus memilih bagaimana sih. Partai politik mana sih yang harus saya pilih. Caleg mana sih yang pantas gitu. Sampai nanti capresnya siapa sih yang paling pantas memimpin negara ini gitu kan. Nah inilah tugas-tugas yang kebetulan motiva juga kelompok mereka milenial. Punya background kuliahnya politik. Dan sekarang jadi politisi. Jadi wajib itu di hari supaya maksud saya mereka itu jangan salah arah gitu kan. Ya. Terima kasih Pak. Nah kamu juga punya podcast ya. Teman Anti Galau gitu. Sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan kepada milenial yang lain dalam program ini? Teman Anti Galau itu menjadi platform untuk teman-teman muda yang suka galau. Supaya mereka punya teman didengar, teman mendengar untuk tidak terlalu galau. Ya, ya, ya. Dan di situ di beberapa sesi saya mengundang narasumber yang kadang kita bahkan nggak usah pakai video. Dan dia menceritakan cerita-cerita yang tidak lazim. Dan dia mengatakan, saya nggak bisa ngomong kayak begini ke orang lain. Karena ini tidak lazim. Tetapi saya share di sini untuk melepaskan rasa galau, rasa gundah. Tapi teman Anti Galau juga ada kartu mainnya, Bang Yos. Namanya kartu teman. Kartu? Kartu teman. Kartu teman itu satu satu kartu isinya 99 pertanyaan yang bisa kita mainkan. Terus saya buka, masih pertanyaan. Kalau saya jawab. Kalau saya jawab, saya jawab. Kenapa saya bikin kartu ini? Karena anak-anak muda itu sudah lama hidup tumbuh dengan HP. Karena mainnya dengan HP terus, kemampuan telematika untuk ngobrol, berkomunikasi itu berkurang. Karena sudah biasa chatting aja, WA aja. Malah ditelepon aja, ngapain sih telepon-telepon gitu kan. Jadi, dan imbasnya ini apa? Salah satunya ketika mereka stress, bahkan hampir depresi. Mereka tidak tahu bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik. Sehingga dengan kartu ini, saya membuat ini bahan main icebreaking. Untuk berkomunikasi. Untuk memikirkan sesuatu. Oh iya ya, jadi kalau saya di bioskop itu sukanya duduk di mana ya. Jadi kalau teman saya pada datang, ternyata semuanya sudah nikah, saya masih jomblo, rasanya gimana ya. Gitu kan. Ketika saya tes itu ke teman-teman saya sebelum saya rilis, teman-teman saya pada bilang gini. Saya kira ini mainan yang biasa. Tapi ternyata ini membuat saya mengenal diri saya sendiri dan mengenal teman saya lebih baik. Hal lebih besar daripada ini juga adalah, saya suatu hari melihat sebuah survei, dari tahun ke tahun, itu saya punya perhatian terhadap isu kesehatan mental. Di anak muda, karena saya masih muda, tentu ngalamin juga. Ternyata tinggi sekali dari tahun ke tahun, jumlah anak muda yang depresi bahkan mau mengakhiri hidupnya karena stres, tekanan hidup, apapun itu. Dan salah satu fakturnya karena dia tidak merasa bisa bicara dan juga tidak ada yang mengerti tentang dirinya. Nah, kartu yang saya bikin ini adalah pintu awal untuk berbicara. Kalau kamu tidak bisa mengomong masalahmu, paling tidak. Kalau kamu dengar orang ngomong dan itu masalah orang, mungkin kamu selesaikan masalah orang. Jadi dilatih berbicara, dilatih mendengarkan, supaya bisa sharing. Betul. Pada saat kita tidak bisa mengatasinya, teman yang lain bisa memberikan solusi. Saya sampai bingung mau tanya, apalagi sama kamu ya? Kurang lebih seperti itu. Atau gantian kamu yang tanya? Saya ingin tanya. Boleh tidak, Bang? Ya boleh, asal bisa saya jawab. Pasti bisa, pasti bisa. Saya menanyakan pertanyaan spesial ini kepada dua orang sudah. Pertama, kepada Bapak Mahathir Mohamad, Prime Minister Malaysia pada tahunnya. Dan juga kepada Bapak Anies Baswedan, sekarang calon presiden dan partai nasib. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang akan Bang Yos katakan kepada Bang Yos yang masih umur 17 tahun? Apa yang akan saya katakan kepada saat saya umur 17 tahun? Karena teman-teman muda kayak, sweet 17 gitu. Bikin tanya kok susah banget di jawabannya. Saya bertanya kepada saya sendiri ini. Kamu mau jadi apa dengan kehidupanmu yang seperti ini? Akhirnya jawabannya, ikuti kata hatimu. Aku mengikutin jadi militer itu tadi. Dan Alhamdulillah, bisa seperti inilah. Saya bukan di puncak karyer sebagai RI1, tetapi boleh dikatakan lumayanlah gitu kan. Bukan hanya lumayan, luar biasa. Dan oleh karena itu ya, Latifa ya, kalau saya sekarang membuat podcast sekarang ini kan, murni untuk memotivasi anak-anak muda. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Ini adalah pengalaman. Cerita-cerita, bukan dari saya saja, tetapi saya mengundang tamu-tamu milenial yang sukses. Seperti Latifa juga kan. Termasuk kategori sukses lah ya dengan perjuangan yang kayak gitu kan. Karena dari orang tua atau keluarga yang sebenarnya ya pas-pasan sajalah gitu. Bisa seperti ini kan, Allah kandililah. Nah, oleh karena itu, ini sebagai penutup ya Latifa ya, trik apa yang sebenarnya ingin you sampaikan kepada generasi muda Indonesia? Trik? Maksud saya ya, supaya dalam kondisi sulit kayak penasalami, penekama alami gitu, kita jangan menyerah kita, cobalah harus berani ini, yakin gitu loh. Saya kira-kira gimana? Nomor satu, maafkan diri sendiri. Maafkan? Diri sendiri. Oke. Kita suka kadang-kadang menyalahkan dunia, situasi, keluarga, teman, orang lain deh gitu kan. Tapi melupa melihat ke diri sendiri bahwa dalam proses ini, kita, walaupun kita benar, kita itu tuh juga tersakiti. Tersakiti? Tersakiti dalam perjalanan hidup yang kadang kita lewatin aja. Jadi apapun itu, kalau kita tidak tahu atau apa, ya maafkanlah diri sendiri. Yang kedua, tanyalah kepada diri sendiri baik-baik. Kayak tadi tanya sendiri-sendiri, setiap so, kamu jadi apa? Jadi apa? Oke, oke. Tanya sendiri baik-baik, apa maunya itu sebenarnya apa? Bukan, apa aja deh, terserah. Enggak, pasti ada sesuatu di dalam diri itu yang dimauin. Kalau tidak bisa diomongkan, jabarkan. Atau jadikan itu step by step yang bisa dilakukan. Punya impian besar, oke bagus sekali. Impian besar, tetap bisa diraih kok kalau ada step-stepnya. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Iya, hal seperti ini. Suatu hari Bang Yo, saya pernah berkesempatan mewawancara Presiden B.J. Habibie. Waktu beliau kunjungan ke Mesir. Di akhir wawancara saya bilang, kepedean banget deh saya, berani banget ngomong kayak gitu. Presiden, waktu itu beliau masih Presiden. Pak, saya pengen deh suatu hari kayak Bapak. Maksudnya pintar nih, bukan jadi Presidennya gitu kan. Pengen jadi kayak Bapak. Bapak tahu beliau jawab apa? Presiden lho. Sambil ditepuk tangan ini, bahu saya, saya masih ingat di sini. Lebih baik. Saya dalam pikiran saya cuma begini, seorang B.J. Habibie bisa bilang sama anak muda yang bilang pengen jadi kayak dia, tapi Pak B.J. Habibie bilang, kamu jadi orang lebih baik daripada saya. Gimana caranya? Pak D.J. sudah RI1 dia ya? Sudah RI1 B.J. Habibie. Gitu kan. Tapi saya lama-lama berukir, lama-lama saya menyadari makna dari itu adalah setiap orang selalu punya versi terbaiknya masing-masing. Bisa saja kalau saya menjadi orang, pokoknya letter-letter kayak Pak B.J. Habibie, teknisi apa-apa itu, bukan teknisi ya, engineer. Engineer dan segala macam pencapaiannya. bukan semata-mata saya menjadi orang yang baik. Tetapi kalau saya menjadi orang yang sangat baik dalam bidang saya, diri saya lebih baik, saya lebih baik. Di situ saya, oke. Kalau B.J. Habibie bisa ngomong seperti itu kepada saya anak muda bukan siapa-siapa. Saya betul-betul bukan siapa-siapa. Tidak punya jabatan. Betul-betul rumah siswa cari penghasilan lewat memberikan berita. Seorang presiden, pinter, sangat rendah hati. Sangat rendah hati. Berarti saya juga bisa bilang begitu kepada anak-anak muda yang sekarang kalau ketemu saya, kakak Latifah keren banget sih, pengen jadi kakak Latifah. Dulu, saya pernah kelintas ngomong, susah, capek, bo. Masa kamu mau jadi wartawan perang dulu, jadi saya capek. Tapi saya mengingat kisah itu dan saya bilang, kamu bisa lebih baik. penonton khususnya milenial, sudah kita dengar cerita Latifah yang begitu hebat ya. Cewa, muda, enerjik, berani, luar biasa. Latifah. Jadi saya sudah ngomong tadi, saya juga punya perjalanan yang unik dan ditulis dalam sebuah buku biografi yang juga saya akan hadiahkan kepada kamu sebagai rasa terima kasih saya. Terima kasih banyak. Oke, ini bukunya. Asik. Ini bukunya, ini adalah cerita Suti Oso waktu lahir sampai jadi Panglima Kodam. Oh, enggak. Lalu ini, apa judulnya Suti Oso? Gubernur DKI Jakarta di masa sulit, era lima presiden. Sang pemimpin. Ayo, kita foto kalau gitu. Ini, ini ya. Terima kasih banyak bukunya. Masih ada enggak hadiah untuk dia ini ya? Ada enggak laci ini? Lah, ada. Wah, sesuatu. Ini isinya bukan rupiah. Amplop ini kita buka isinya. Apa ya? Apa ya? Ini kaos, gitu. Jadi Latifah, kecuali aku bikin biografi, aku bikin museum. Museum itu juga biografi. Betul. Kayak isinya kayak diorama, jadi ada patung Suti Oso kecil, kayak apa dulu, habis sekolah melihara kambing, gitulah segala macam kan. Bapak kalau melihara kambing? Iya kan. Nah, bagaimana di desa kan gitu, untuk ngongkosin kakak-kakak kita yang sudah indekos di kota kan harus bayar, gitu ya. Terus waktu jadi taruna dan sebagainya. Nah, itu saya buat museum yang murni sekali lagi tujuannya untuk sharing pengalaman anak cucu kita dan generasi berikutnya, gitu. Museumnya, judulnya ini. Bapak Baca. Museum Bang Yos, jiwa ragaku untuk negeriku. Ini ukurannya mudah-mudahan pas untuk kamu nih. Muat, muat. Kalau di rumah dipakai ya. Iya dong. Soalnya kalau kamu bawa keluar, nanti ketawain orang gitu. Terima kasih banyak Bang Yos. Iya, iya, iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Belagio Homi Spray Cologne. Parfum Paris yang digususkan untuk pria modern, aktif yang memiliki aroma maskulin, yang menyegarkan dan elegat yang dipilih oleh pria yang sukses. Socok loh digunakan saat santai di rumah, pergi ke kantor, hangout bareng teman, dan banyak aktivitas lainnya. Terdiri dari varian Spray Cologne Shrift Culture. Stamina, Bolt, Venture, Accelerate, dan Energi. Harganya, terjangkau. Aromanya, tahan lama. Belagio Homi. Be the man of more. Oke, terima kasih sahabat Bang Yos menyaksikan Benang Merah Bang Yos hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.